Seberat apapun itu, lakukan kapasitas kita, kita sesuaikan peran kita masing-masing. Bahkan sekalipun itu terhadap orang tua kita, sampaikan tentu dengan kalimat yang baik. Saya menarik berkaitan keyakinan terhadap perintah hayu dan sebagainya. Saya ingin menanyakan dalam sebuah institusi, saya pernah mendengar bahwa saat ini, keyakinan-keyakinan seperti kejauhan jenis itu menjadi sesuatu yang sulit bilangkan. Karena apalagi sudah membawa bahwa hak asasi mempunyai keyakinan. Satu yang saja, kita tidak pernah mempermasalahkan keyakinan orang lain yang berpaham simbolisme, kemudian ada perkeyakinan terhadap mungkin penghujud dan sebagainya. Tapi karena kita sering mengkritik terhadap keyakinan kejauhan, yang letaknya sangat sulit sekali kalau baca kita, baca pendawa adalah diberantah seperti itu. Saya lihat malah justru ternyata pengalaman kejauhan ini, itu justru mendapat atau melalui peningkatan rasionalisasi terhadap pengalaman tersebut. Maka yang saya tanyakan, ini adalah bagaimana upaya kita dalam menanggulangi atau mengkontrolkan sesuatu begitu. Karena kadang-kadang yang kemudian masih tahayu tadi, awalnya yang generasi muda itu apa, dan paham alasannya apa, kemudian kita ikut ngaji terus bahwa itu masuk sirik, tapi ternyata orang tua-orang tua yang paham seperti itu, itu punya rasionalisasi organisasi. Sehingga membantah oleh gimana, maka kendala tersendiri ketika yang memiliki paham seperti itu malah justru orang terdekat kita. Yang kedua, ada satu diskusi juga bahwa ternyata Tuhan atau kecenderungan yang kita pentingkan, kalau Tuhan sekarang malah ada hal yang baru, bukan hanya kejauhan dan sebagainya, bukan hanya berhal yang mistis, tapi justru zaman sekarang itu Tuhan kita malah ke arah orang yang ada dari kormata kita, yaitu gadget. Kenyataannya ketika azam, justru yang masih dipegang dan diutamakan, kadang justru gadgetnya. dan ada kemudian, ada perubahan dalam era sekarang digital, ketika orang ibadah itu kecenderungan, ketika kita hidup-hidup ya, sama-sama, itu kita tidak merasa lega atau merasa kuat ketika ibadah kita tidak kita upload di peserta media. Yang ditakutkan ini apakah kemudian menyentuh pada keikhlasan, gitu-gitu. Karena ini juga mempengaruhi secara psikologi orang dalam beribadah, gitu-gitu. Karena ketika beribadah tidak didokumentasikan, itu kadang-kadang juga tidak merasa kuat dan sebagainya, gitu-gitu. Itu untuk berapa yang saya katakan, gitu-gitu. Jadi salam, salam, salam. Baik, semoga setidak salah dalam menyimpulkan pertanyaannya. Yang pertama adalah, tadi kalau istilahnya bukan masuk pada wilayah Takhayul, bukan. Beda lagi. Jadi ini masuk pada wilayah Tathoyur atau Tiaroh. Itu sesungguhnya kalau asal-muasalnya adalah, Tathoyur atau Tiaroh itu pada zaman Jahiliyah. Jadi Tiaroh itu dari satu kata Atoir. Itu berasal dari kata Atoir. Nah, Atoir itu apa? Atoir itu artinya adalah burung. Kenapa burung? Karena orang Jahiliyah zaman dahulu ketika mau kepergian, itu sebelum pergi melepas seekor burung. Kalau burungnya itu terbang ke arah kanan, maka dia jadi bepergian. Kenapa? Meyakini dia bahwa burung yang terbang ke arah kanan itu adalah pertanda kebaikan. Nah, kalau burung yang dilepas itu terbang ke arah kiri, maka dia tidak jadi pergi. Dia membatalkan niatnya untuk bepergian. Kenapa? Dia meyakini itu pertanda keburukan. Kalau pergi, mesti ciloko. Nah, ini Atoir atau Tiaroh. Nah, sekarang ini sejak zaman Nabi Musa ada. Sampai dengan detik ini tidak atau belum hilang. Belum hilang. Nah, maka kendalanya adalah karena ini sudah mendarah daging. Luar biasa. Karena sejak zaman Nabi Musa. Coba bayangkan. Sebelum Nabi Allah Muhammad SAW itu sudah ada. Maka tidak heran kalau kemudian kita menemukan banyak kendala, banyak hal-hal. Bahkan itu justru dari lingkungan terdekat kita. Tapi apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu jangan pernah kita itu berhenti karena kendala-kendala tersebut justru kita sendiri yang menghentikan langkah-langkah untuk memberikan satu pelurusan-pelurusan hal-hal pemahaman dan lain sebagainya juga tidak boleh berhenti. Karena apa? Tugas kita memang itu. Perkara yang kita sampaikan itu dia mau berubah atau tidak ranahnya bukan kita lagi. Seperti Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau diutus itu kan perintahnya hanya untuk menyampaikan perkara yang disampaikan itu mau beriman atau tidak itu wilayahnya Allah SWT. Jadi, kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan? Ya, tetap sampaikan. Seberat apapun itu, lakukan kapasitas kita kita sesuaikan peran kita masing-masing. Bahkan sekalipun itu terhadap orang tua kita sampaikan tentu dengan kalimat yang baik. Karena mohon maaf nih sering sekali rasionalisasi itu memang betul adanya. Bahkan kita membaca satu berita di viva.co.id kalau tidak salah beberapa edisi waktu yang lalu itu rekrutmen JPNS ini ini menjadi satu fenomena yang luar biasa. Apa fenomenanya? Di Jakarta itu pasar-pasar tradisional di Jakarta itu pedagang jimat itu banjir order. Itu istimewa itu. Dan itu betul terjadi. Karena apa? Rasionalisasi tadi orang tuanya mengatakan begini Lih, noh, sing jenenge, ikhtiar, kuyo, noh, lahir, noh, batin Kan begitu kalimatnya? Lahir, kuyo, sinau Batinnya, ikisi sotok, gogoyongan Nah, ini satu hal yang nyata adanya. Ketika itu datang dari orang terdekat kita kalau kemudian kita mau lakukan kita mau konter ya tetap kita konter karena kita punya satu keyakinan tetap dengan cara yang baik Bahasa yang santun Jangan kemudian Oh, dua pak urat, dua bahasa Jangan, ini sudah masuk wilayah akhlak yang buruk Kalimatnya tidak santun Maka tetap sampaikan Maka dalam konteks Birul Walidain misalnya itu boleh saja selama perintah, nasihat, keinginan orang tua tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah maka lakukan Maka jika bertentangan tidak ada kewajiban kita untuk melakukan perintah orang tua itu Maka kalau yang ditanyakan bagaimana caranya tetap lakukan sesuai peran kita sampaikan apa yang harus kita sampaikan bahwa itu adalah merupakan kesyirikan bahwa itu adalah merupakan kesesatan yang nyata bahwa itu adalah kezaliman yang nyata perkara yang kita berikan informasi itu meyakini dan melakukan Alhamdulillah jika tidak Allah yang berkehanda Allah Alhamdulillah kemudian yang kedua terkait dengan gadget gitu ya nah memang menjaga keikhlasan itu menjadi sangat berat maka ketika tadi saya mengutip kisahnya Khalid bin Walid radiyallahu anhu yang tadi saya matur silahkan baca kisahnya ini kan begitu luar biasa Khalid bin Walid itu pada waktu Khalifah Umar bin Khotab menjadi seorang Khalifah presiden beliau adalah panglima perang yang tidak pernah terkalahkan ratusan perang dipimpin oleh Khalid tidak pernah ada yang kalah satupun maka seantero negeri pada waktu itu memberikan apresiasi setiap berbicara tentang Khalid semuanya menyanjung puji nah mendengar kasus seperti ini fenomena yang semakin seperti itu akhirnya Khalifah Umar mengambil sikap apa sikapnya seketika dan secara sepihak Khalid bin Walid diberikan surat keputusan bahwa dia diberhentikan sebagai seorang panglima coba bayangkan jadi jenderal tiba-tiba diturunkan pangkatnya menjadi prajurit biasa akhirnya apa tabayul Khalid bin Walid apa salah saya wahai Khalifah kenapa saya kemudian diberhentikan ya tidak apa-apa jawab Khalifah nah terus ya suka-suka saya bahasa santainya begitu nah akhirnya Khalid bin Walid berpamitan kepada Khalifah nah ketika pamit ini nasihat yang begitu luar biasa dari seorang Khalifah Umar bin Wattah dipeluklah badannya dengan erat ditempelkanlah mulutnya di dekat telinga Khalid bin Walid seraya memberikan kalimatnya yang begitu indah wahai saudaraku sesungguhnya aku sayang kepada diceritakan bahwa karena prestasi yang antun itu lakukan maka seluruh negeri menyanjung puji aku sebagai saudaramu tidak menginginkan karena sanjung puji itu akan meruntuhkan keikhlasanmu maka sebelum itu terjadi aku ingin menyelamatkan keikhlasanmu dengan memerintikkanmu sebagai seorang panglima kalimat itu yang kemudian dibalas oleh Khalid bin Walid dengan pelukan erat terima kasih wahai saudaraku kenapa karena faktanya manusia itu senang dipuji awalnya sih tidak apa-apa niatnya bagus niatnya memberikan motivasi tapi setelah banyak yang komen wah ternyata seratus ekomennya ini akhirnya lama-lama disini muncul juga nih euro unanas ingin pamer kepada manusia nah itu loh yang kita harus pelan-pelan jaga bagi yang bisa silahkan saya tidak melarang tapi saya pribadi saya sanksi dengan hati saya itu karena saya itu termasuk yang suka dihalem juga wah masnya yang tanya tadi gantengnya luar biasa nah ratus pijat kenapa manusia itu fitrahnya senang dihalem nah maka ini yang hati kita itu perlu kita jaga kita rawat sedemikian rupa maka Khalid bin Walid ini setelah diturunkan pangkatnya dari panglima menjadi prajurit biasa ketika perang dia pun tetap melakukan peperangannya dengan sebaik-baiknya sampai sahabat-sahabat yang lain itu gumun walah saya berperang bukan untuk Umar tapi saya berperang untuk Umar jadi jadi prajurit apa jadi jenderal itu kenapa sumber motivasinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala maka tentu itulah ruhul apa jihad kita dari ruh daripada pergerakan kita ini yang harus kita pegang sampai kapan jadi jadi perannya apapun bu meng joko wedang bu meng harap saya datang pak wedang alhamdulillah insyaallah kalau dengan ruh keikhlasan bisa jadi lebih mulia daripada yang berbicara di depan maka tidak perlu khawatir teman-teman semuanya dengan perannya masing-masing yang terpenting rawat keikhlasan itu memang betul era disrupsi ada dampak negatifnya ada dampak positifnya sering saya katakan dampak positifnya adalah mendekatkan yang jauh tapi dampak negatifnya menjauhkan yang dekat betul saya kisah yang jenai ujung udul fitri aku aku demorong mas video kalau hei suku gak perlu sampai situ ini menjadi satu hal yang perlu kita dan kehilangan sekarang aspek sosialnya kehilangan melumpuk jajar ini sudah meneng-meneng rata omong-omongan soalnya sibuk dengan HP-nya masing itu tidak hanya dalam pertemanan dalam perkawanan di rumah tangga juga begitu melumpuk kakung putri anaknya itu melumpuk tapi sudah rata omong-omongan nah ini disrupsi maka kita mudah-mudahan terjaga dari yang buruk-buruk itu mudah-mudahan HP kita yang kita pakai untuk dakwah begini kita pakai untuk share yang baik-baik dan sebagainya mudah-mudahan kita istiqomah kesana demikian Assalamualaikum Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!